Pesoknya sangat tajam Saya masukkan Kalau saya cara ngopinya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Eka Vendias Para Di sini channel tempatnya Kita berpetualang Belajar fotografi Jalan-jalan kuliner Dan lain-lain Jangan lupa like, subscribe, share Dan komen Youtube ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Youtube Eka Vendias Para Nah kali ini kita akan Unboxing Kita sudah lama tidak unboxing Hari ini saya dapat kiriman Dari Kopi Halom Kopi Halom Sukarame Kota Bandar Lampung Penerima saya Eka Vendias Para Seranggas Jalan Gajah Mada Pasar Liwa Nah Dulu pernah saya review Ini Kopi Halom Kopi Halom ini adalah Kopi Robusta Lampung Barat Bijinya Bijinya Bahan mentahnya dari Kopi Robusta Lampung Barat Tetapi di roasting Kemudian di packing Di Dikelola dengan baik Di Bandar Lampung Dengan alat-alat yang mumpuni Sehingga rasanya luar biasa Saya bukan pengopi berat Tetapi rasanya seperti Kopi Robusta Tapi rasanya seperti Bukan Kopi Robusta Seperti Kopi Arabica Jadi kalau Robusta itu kan berat Diminum langsung Tung Kencang gitu ya Jadi degup jantungnya juga agak lumayan cepat Kalau minum Robusta Nah minum kopi ini tidak terlalu gitu Tapi memang masih kerasa Robustanya Tetapi tidak terlalu kencang Seperti Robusta Biasanya Nah kita tidak tahu nih apa Rahasianya dari Kopi Halominium membuat Apa namanya Produk itu ya Roastingnya Kita akan unboxing saja Oh ya sebelum kita unboxing Kita nanti mau coba langsung Kopinya ya Jadi kita tunggu Sambil merebus airnya saja Jadi biar tidak terlalu lama nanti Nanti sambil kita menunggu airnya masak Kita bisa unboxing Nah kita memakai kompor portable saja nih Jadi kalau di Kita di outdoor Mudah memakai ini Ini belinya di Rang-rang outdoor Tempatnya Kang Aceh Ini sudah sering beberapa kali saya masak Maka ini Masak pepenyok Masak yang lain-lain Masak kopi Dan seterusnya Jadi Sangat mudah sekali Kemudian gasnya ini Bisa kita beli di Apa Di Indomaret Atau Alfamart Yang ada di sekitar kita Jadi Sangat mudah sekali Tadi kita sudah Masukkan air Nanti kita Kita pakai gula merah Nah Sambil menunggu Masak air tadi Sambil menunggu masak air Kita unboxing Nah ini golok Ini sudah lama Tidak unboxing Golok super tajam Dari Budohendra Saya pesan di Palembang Wah ini packingnya Sangat Bagus Hati-hati bukanya Ini lumayan tajam nih Nah ini agak sulit Nah bisa Buka Nah produk Dari Kopi Halong Saya sudah Dua kali Sama ini Saya dikirimin Si Anom Untuk mencicipi Nah Kali ini Saya dikirimi Dua Apa bedanya ya Kita lihat Kopi Halong Gold beans 200 gram Proses Mentot Natural Proses Oh sama saja Ini sepertinya Kopi Robusta Semua Masih di Dibungkus saja Dari luar ini Sudah tercium Harumnya nih Kopi Halong Kopi Halong Kita lihat belakangnya Mungkin ada Tuh Lagi Kopi Halong Kita taruh disini Kopi Halong Kita sambil menunggu Rebusan airnya Ini belum mendidih Nah Sembari Menunggu Mendidih Nah ini Kita pakai Batok Ini Apa Cangkir batok Ini khas Ini bisa pesen Di batok Tanamo Teman saya Di Liwa Tapi biasanya Harus pesen dulu Karena dia harus Mencari Kelapa Yang ukuran Batok Yang kecil Kelapa kecil Jadi tidak sembarangan Kelapa Jadi dia harus Mencari dulu Men sortir dulu Biasanya dia hunting Di Sekitaran Kerui Kerui Sisir selatan Bihal situ Disitu ada temannya Yang memang Penampung Apa namanya Kelapa Untuk dibuat Kovior Jadi banyak Kelapa-kelapa Yang kecil-kecil Nah Kali ini Kita memakai Gula merah Itu sudah mulai Agak panas Tapi belum mendidih Boleh gula merahnya Boleh kita Dulu Kita masukkan dulu Nah ini saya Masak kopinya Ala-ala saya Ini ya Jadi ala-ala saya Nanti Bisa Dimasak kopinya Langsung masuk Di sini Bisa Tapi kalau saya Lebih suka Dimasak benar Dengan air panas Kemudian nanti Kita sambil Menunggu airnya Itu Mendidih Kita Bisa buka Ini kopinya Nah itu Suaranya Sudah mulai Memang mendidih Kita buka dulu Kopinya Nah nanti Rencana saya Kopi ini Saya mau masukkan Juga disitu Jadi saya masak dulu Nah Kopi halom ini Kalau kemarin Yang pernah saya Dikirim itu Dia kopinya Agak kasar ya Tumbuk kasar Jadi Makanya saya nanti Butuh saring ini Biar Ampasnya Tidak Ikut Tapi kalau yang suka Maka ya Ada ampasnya Ya boleh Boleh Sulit ya Nah ini kita Tadi Bukanya agak sulit Jadi pakai Pisau aja nih Pisaunya sangat tajam Mantap Ini kopinya Harum sekali Bisa dilihat Pakainya aja nih Oh Ini Oh ini ternyata Roastingnya masih Apa Sampai Masih coklat ya Biasanya ini Kalau roasting coklat Ini biasanya memang Untuk Apa ya Apa namanya Biasanya untuk Orang-orang yang di kota Itu lebih suka Yang masih Masih agak coklat Gini Kalau yang untuk Di sekitaran Lampung Barat Liwa yang pengopi berat Biasanya lebih suka Hitam Dark Kalau ini masih coklat Ini kita Wah Rebusannya sudah mulai mendidih Nah kita Saya mau coba Masukkan Saya masukkan Kalau saya cara ngopinya Mungkin Saya masak gitu Saya masak Saya Saya memang tidak pengopi Tapi saya lebih suka Kental Jadi mungkin Saya Dua sendok ya Nah tadi Sekitar dua sendok Nah saya Kasih dua sendok Jadi biar kopinya kental Pakai gula merah tadi Wah Tuh Bisa kita kurangi dikit Kayak api santai saja Lombong-lombongnya Wah ini harum sekali nih Sudah terasa harumnya Nah ini Untuk menyimpannya Biar Tidak Anginan ya Bahasanya tidak Biar rasa kopinya tetap enak Biar kita Bisa kita lipat gini Ini nanti Baru di Kasih karet Atau dikasih Ikat Jadi Kopi kita tetap Rasanya enak Nah kita Sukutin dulu nih Nah kita Aduk-aduk Cicip dulu Wah sedap Mantap Gula merah Gula merah ini Sehat Apalagi gula merah Yang dari Liwa Ini gula Aren asli Jadi Mantep Dicampur Diblend dengan Kopi halong Ini tadi Luar biasa Nah bagi yang mau pesan Kopi halong Itu ada Instagramnya Kopi halong Atau ada Instagram teman saya Si Anom Kopi halong Kepoin aja Instagramnya Kopi halong Ini tidak ada Nomor handphonenya Disini ya Tidak Tidak Diterakkan Nomor handphonenya Disini juga Pengirim Kopi halong Juga tidak ada Nomor handphonenya Tetapi bisa Kepoin Instagramnya Instagram dari Kopi halong Ya Bagi teman-teman yang Di Sekitaran Bandar Lampung Mungkin bisa-bisa Beli langsung Tapi kalau untuk Yang luar daerah Mungkin bisa dikirim-kirim Nih Kopinya enak Walaupun Saya tidak pengopi berat Saya Lebih suka Kopi itu yang kental Yang Kental Tidak encer Nah Ini sudah Masak Kita matikan Kompornya Nah Kalau itu Kita mau saring Boleh Kalau seleranya Memang Apa namanya Suka Ada ampas-ampasnya Tidak usah disaring Tidak apa-apa Nah Ini kita saring Cukup Kita nanti Akan coba Minum Di Berandanya Homestay Piknik Liwa Ya Ikutin saya Ini sudah Kopi halong Sangat harum Sekali Kita coba ya Masih panas Tapi Mantap Rasanya Wah Luar biasa Enak sekali Roastingnya Masih roasting Coklat Jadi tidak Dark Tidak terlalu Hitam Terima kasih Yang sudah Menonton Video saya Ini Jangan lupa Kepoin Instagramnya Kopi halong Pesen juga Langsung Sama Aulernya Kopi halong Si Anom Terima kasih Nom udah Ngirim kopi ini Teman-teman Channel Ekapendia Separa Yang Sudah lama Ada di channel Saya Jangan lupa Jangan lupa Di like Comment Yang baru Datang ke channel Saya Jangan lupa Di subscribe Kemudian Tonton dulu Agak lama Baru di subscribe Kemudian Berikan loncengnya Share Like Dan komen Untuk kita Bisa saling Silotor Terima kasih Teman-teman Semua Para penonton Channel Ekapendia Separa Kita Ngopi dulu Wupi Pai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh